Saya akan bocorin trik paling baru untuk mengatasi komisi Shopee yang kecil terkait peraturan yang baru ya karena memang per bulan Oktober kemarin aturan Shopee kan sedikit berubah, bukan sedikit sih, banyak ya terutama hal komisinya yang tadinya itu kalau kita share produk A tapi pembeli kita ordernya produk B yang nggak kita promosiin itu akan dapat komisi yang sama nah sekarang kan beda ya kalau kita promosiin link A terus si pembeli kita itu ordernya link yang Z itu komisinya kecil banget mungkin hampir nggak ada nggak jauh beda lah dengan komisi affiliate di Tokopedia nah gimana caranya supaya promosi kita tetap efektif dan kalian bisa dapetin komisi yang ya cukup lah ya supaya nggak jauh-jauh amat karena dengan perubahan aturan ini buat kalian yang tadinya cuman nge-share link untuk dapetin klik aja istilahnya pakai teknik klik bait itu mungkin komisinya akan drop karena ya tadi mereka nge-klik itu nggak butuh-butuh amat karena cuman tertarik karena judul atau image atau thumbnail yang kalian tampilin nah supaya kalian itu lebih terarah lagi dan nggak klik bait dan orang-orang itu yang nge-klik memang bener-bener tertarik dengan produk yang kalian promosiin saya akan kasih triknya dan ini cocok banget buat kalian yang males ya males apa? males konten, males bikin konten, bahkan males ngedit jadi saya kasih tau caranya supaya kalian nggak repot bikin konten juga cek sampai selesai ya oke teman-teman langsung aja saya tunjukin caranya ya oh iya gimana kabarnya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lancar dan nggak ada masalah ya amin oke langsung aja nih saya tunjukin lewat versi desktop atau laptop ya jadi kalau nanti kalian nggak ada laptop atau nggak ada komputer bisa menyesuaikan aja buka Shopee dari HP atau dari browser yang ada di HP oke jadi kan di Oktober ini kan komisi Shopee berubah ya artinya mereka hanya memprioritaskan orang-orang atau affiliate yang mempromosikan link produk yang bener atau ada kecocokan antara video atau konten yang buat kalian promosi dan produk yang kalian promosikan kalau misalkan dulunya bisa pakai teknik clickbait kita sebar apa ya ya banyak banget lah yang pakai teknik clickbait cuman saya nggak nggak pakai sih pakai yang berita selebritis terus nanti kasih linknya link produk dan segala macem itu sekarang mungkin dapat kliknya banyak tapi komisinya nggak banyak nah jadi kalian harus mulai sekarang itu ubah caranya yaitu dengan manfaatin yang namanya komisi ekstra ya di Shopee kan ada komisi ekstra nih jadi kalau misalkan kalian buka aplikasi Shopee aplikasi Shopee dan di menu affiliate ya itu kan ada yang namanya dari menu penawaran itu kan ada komisi ekstra terus ada penawaran produk dan segala macemnya ya dan juga disini ada link custom ini kalian sudah tahu lah ya nah di komisi ekstra ini kan ini adalah kumpulan dari toko-toko yang menyediakan komisi tambahan ya jadi kalian lebih baik sekarang fokusnya adalah mempromosikan satu demi satu ya jadi toko by toko atau artinya fokus dulu ke satu toko nanti kalian pindah lagi ke toko yang lain maksudnya gimana nah ini sekalian akan saya tunjukin supaya kalian itu nggak repot bikin konten nggak repot bikin apa ya bikin konten promosinya jadi kita pakai konten yang disediakan toko ya saya kasih contoh caranya ya oke kalau saya biasanya mengutamakan promosiin toko yang sudah mall ya sekali lagi saya biasanya promosiin toko yang sudah mall kalau kalian itu nggak mau atau mau fokus yang start ya nggak apa-apa tapi ini pilihan ya kenapa saya pilih mall biasanya mall itu dia masuk di komisi ekstra ya biasanya nih tapi nggak selalu kan terus yang kedua mall itu biasanya layout tokonya bagus konten-konten promosinya sudah lengkap artinya apa mereka posting produk tuh ada bandernya bagus ada videonya nah ini yang saya mau kasih tahu kalian kalian nggak perlu repot kalian bisa pakai video atau foto yang ada di toko itu jadi tinggal upload aja atau tinggal re-upload atau tinggal repost aja di akun sosial media video kalian ini kan ibaratnya kalian ngebantu toko dia sudah tinggal pakai bahan promosi atau video yang mereka sediakan tinggal upload ke akun kalian kayak gitu aja kalau kalian mau nggak nggak mau repot ya kalau nggak mau repot ngedit bahkan kalian nggak perlu ngedit tapi kalau saya saran saya sih edit lah dengan mungkin tambah-tambahin apa atau tambah-tambahin ya segala macam yang kalian butuhkan supaya itu terlihat sangat uniklah mungkin kalian kasih apa teks atau subtitle atau apa mungkin ya kayak gitu yang yang sebangsa seperti itu ya Oke saya tunjukin ya kalau di shopee di awal halaman depan ini kan macam-macam ya kalian bisa pilih kategori nah saran saya menghadapi situasi komisi yang beda ini yang sekarang yang apa ya ya yang yang sudah berubah ini kalian promosiin tuh toko by toko aja maksudnya kalau dulu mungkin kalian bisa random promosiin produk dari hari ini toko punya toko A besok toko B besok toko C itu beda ya tapi kalau sekarang sebaiknya sih sana saya sih satu dululah mungkin sebelah ini kalian fokus ngabisin konten yang disediakan oleh toko A ya kalau udah habis baru pindah ke toko B kayak gitu misalnya ini sekarang kita ngambil kategori produk sepatu wanita ya Nah di sini kan ada yang shopee mall nih shopee mall ada apa aja akan banyak banget kan Iya nah misalkan saya pilih ini ya brand dari bacanya apa nih Sodee Sodee official shop pengikutnya banyak nih 380.000 artinya ya ratingnya bagus lah ya penjualnya bagus masalahnya itu sudah banyak orang udah percaya ya Nah kalian bisa brush aja atau browsing aja di toko ini cek-cek di situ produk-produknya lalu pilih produk-produk yang ada videonya ya saran saya yang ada videonya kenapa karena video itu kan sekarang lagi diminati ya orang lebih berminat nonton video dan kalau video itu kalian bisa upload ke tiktok ya tanpa edit pun bisa upload ke reels real Facebook atau di apa ya Instagram atau di YouTube short itu bisa tapi kalau kalian pilih yang foto aja nih ya kan harus merangkai dulu nih yang di dulu supaya jadi video yaitu bagus sih kalian akan dapat konten yang unik dan akan beda dengan yang lain karena di saat yang lain pada pada upload video yang udah jadi kalian bikin sendiri dari slideshow gambar itu bagus tapi kalau kalian mau nggak mau repot saya kasih tahu caranya ya pilih yang video contoh ya saya kasih contoh nih misalkan ini ada produk dari Sodee merknya Sodee terus tipenya apa nih Cecilia mules atau nih mules atau mules yang ini ada apa namanya icon videonya jadi kalau yang ada videonya kan ini ikonnya ada tombol playnya ya ini terjual 10.000 pieces Oh ya sebelum kalian memutuskan promosiin toko ini cek dulu nih di Shopee di Shopee affiliate ya terus di menu ekstra ini cek dulu apakah dia memberikan komisi ekstra atau enggak kita cek ya Sudi di ketik aja nama tokonya nih Sodee ya tadi ya terus di cari nah ternyata kan ada ya Sodee official shop tarif komisinya 5% hingga 5% ya jadi artinya enggak ada enggak ada batasan maksimal 10.000 atau berapa enggak ada yang penting 5% ya karena ini komik karena ini tokonya memberikan komisi ekstra ya ibaratnya kalau misalkan harga harga barangnya 100.000 kalian bisa dapat 5.000 kalau harga beli atau beli barang di toko ini habis sejuta bisa dapat 50.000 enggak cuman mentok 10.000 ya oke ini oke sudah sudah ada di komisi ekstra nah dari toko ini Sodee ini kan pasti banyak ya banyak barang yang apa namanya punya video nih ya ini aja sudah berapa nih 123 ya terus ini ada lagi 45 dibawah nanti ada lagi ya kalian bisa cek aja nanti langsung di semua produk ya nah misalkan ini ya kita cek ya videonya ya Nah ya ini kan video nih ini sudah ada videonya dan kalian bisa download ya download ya kalau pakai laptop atau pakai komputer tuh enaknya ya menunya lebih banyak ya kalau kalian mau download itu tinggal kursornya arahkan ke bawah terus sini ada titik tiga ya kalian klik aja di sini nah sudah ada tombol download jadi silahkan di download videonya kalian bisa upload ke Instagram atau Facebook atau ke Tik Tok ya lewat browser pun bisa kan gitu tapi kalau kalian mau lewat edit lewat HP dulu ya silahkan kalian bisa dulu dulu sebanyak-banyaknya produk yang ada di Sodee ini misalnya ya eh coba kita cek lagi di halaman lain ya Nah ini kan di bagian semua produk kalian bisa ngecek ya produk apa aja yang terlaris yang kira-kira ada videonya itu bisa dipakai ya kalau misalkan mau cek toko lain lagi ya bisa jadi misalkan nanti kalian sudah ngecek nih di toko sepatu ini ada misalkan 20 ya ada 20 produk yang pakai video nah artinya kan kalian bisa punya stok video sebanyak 20 yang itu masing-masing kalian bisa upload di 20 upload di di tiktok upload di Instagram 20 juga upload di YouTube short 20 juga ya kalian akan punya banyak channel nggak perlu repot pusing mikirin kontennya ya terus kalau udah terapus semua 20 nih cari lagi lah yang lain kalau kalian sudah memutuskan tadi kan ini kita promosiin ini ya sepatu ya karena ini brandnya sepatu kalau bisa kalau bisa ya nanti kalau sudah stok 20 video ini disini habis ya kalian cari lagi brand yang lain yang apa ya yang sepatu juga misalkan ini apa nih live ya ini kan sepatu juga ya jadi akun kalian tuh ibaratnya akun khusus jualan sepatu atau khusus promosiin sepatu atau khusus katalog sepatu ya nah ini kan juga ada nih ini sendal ya nah kayak gini ya jadi maksud saya kayak gitu teman-teman kalian harus fokus di niche tertentu atau kategori tertentu dan pilih satu toko dulu satu toko dulu cek stok videonya atau stok produknya ada berapa contoh misalkan tadi ada 20 terus ini di apa di tokonya ini sih apa alive love art ini ada misalkan 50 produk yang ada videonya kan banyak ya kalian bisa upload itu 50 di tiktok dan sebagainya Instagram dan sebagainya ya kalau udah habis ya udah kalian ganti lagi ke toko tapi sekali lagi ya sebelum memutuskan promosi ini kalian cek di komisi ekstra di shopee affiliate ada ada komisi tambahannya nggak nih kita cek nah contoh nih di alive love art ini ternyata nggak ada dia nggak mendaftarkan tokonya di komisi ekstra artinya kalau kalian promosiin produk ini ya mentok mentoknya tuh komisinya berapa tadi 10 ribu kan gitu ya jadi perlu jeli teman-teman ya Kenapa saya saranin untuk cari dulu di shopee baru ke apa ke komisi komisi ekstra bukannya dari komisi ekstra dulu baru ke shopee karena gini kalau kalian nyari toko disini kan enggak tahu ya rating tokonya tuh seperti apa terus followersnya seberapa banyak Apakah dia laris atau enggak akan enggak tahu jadi pendingan kalian cari dulu di apa di shopee mall kalau saya pilihnya di di mall misalkan di shopee mall nih alamatnya di sini ya shopee.co.id guys mending mall nah tinggal pilih aja mau brand ini semuanya dari mall nih ya misalkan kalian mau fokus di gadget nih misalnya ya nah ini kayak gini tuh bisa ya atau kalian yang mau fokus di alat rumah tangga nih ada dari apa nih Gotoh ya nih ya ada videonya udah property of Gotoh Mas kalau ada apa ini apanya watermarknya gini gimana enggak papa enggak masalah kalian tinggal upload aja toh kita juga promosiin toko ini kok kita enggak kasih video ini untuk ngeling ke toko lain enggak jadi kalian kalau misalkan kalian ambil foto ambil video dari sini nih tokonya Gotoh ya udah nanti link produknya masukin ke sini juga ya supaya pembeli juga enggak enggak merasa loh kok barangnya beda kok tokonya beda kan gitu ya Nah kalian bisa cek nih ini tokonya Gotoh living ya Gotoh living coba kita cek Gotoh living di shopee extra ada nggak ada ya komisinya hingga tiga persen dikit sih tapi ya itu cuman contoh aja ya dari sini kan kalian bisa lihat nih hampir semuanya pakai video nih video video ya ada ikon videonya jadi kalian enggak perlu lagi nyari pusing nyari dapat nyari video Cina atau vizin ya kan lagi rame ya vizin itu kan banyak yang pakai juga terus kalian harus nyari barangnya satu-satu kalau gini enggak perlu kalian udah dapet barangnya udah ada videonya juga tinggal ya udah tinggal download videonya di sini ada menu download kan kayak tadi habis itu tinggal pindahin aja ke akun sosial media kalian gitu ya jadi strateginya enggak lagi random sebaiknya kalian bangun akunnya tuh fokus ya mungkin kalian bikin akun khusus namanya apa ya namanya ini kan kalau Gotoh itu kan contohnya yang tadi ya sepatu ya yang sepatu tadi yang kalian bikin akun misalkan katalog sepatu Shopee misalkan atau rekomendasi sepatu misalkan kayak gitu ya isinya sepatu-sepatu semua dari toko-toko mall yang ada di Shopee yang ada videonya jadi kayak gitu aja ya kayak gitu kira-kira yang mau saya sampaikan tipsnya ya atau triknya buat ngatasin yang namanya perubahan komisi Shopee yang kayaknya sih semakin kecil untuk ya produk-produk yang enggak kita promosiin artinya kalian bisa dapetin komisi lebih banyak kalau hanya fokus mempromosikan toko-toko yang ngasih komisi ekstra di sini oke mudah-mudahan video ini bermanfaat Oh ya kalau kalian nggak ngerti caranya untuk download video atau foto-foto di Shopee ini secara masa lewat HP atau lewat komputer kalian bisa cek di video YouTube saya ya nanti saya sertakan deh di deskripsi saya udah pernah bikin videonya kok atau kalian bisa cek aja di YouTube saya terus nanti cari aja nih Shopee download ya Shopee download nih ya saya udah kasih 2 video nih ya untuk download masal foto dan video produk di Shopee ini yang lewat laptop atau lewat PC yang ini untuk kalian yang pakai HP atau tablet Android Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian nggak bingung lagi caranya mendapatkan komisi lebih banyak di saat aturan komisi Shopee udah berubah ya jadi kuncinya sekarang adalah kalian fokus promosiin toko-toko yang ngasih komisi ekstra dan kalian kalau nggak kalian nggak mau repot bikin kontennya manfaatin konten-konten video yang udah dibikin oleh toko-toko mall tadi kenapa sasaranin mall biasanya mall itu mereka lebih lengkap lebih banyak yang pakai video kalau toko star mungkin tokonya kecil ya jadi mereka belum punya aset video dan segala macamnya semoga bermanfaat terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain selamat menikmati